Kabar Gembira Bagi Pemegang Saham BNI Bank berkode emiten BBNI ini akan membagikan dividen sebesar 40% dari laba tahun 2022 atau senilai 7,32 triliun rupiah. Direktur Utama BNI, Rakyatumilaar menyebutkan bahwa nilai tersebut naik sebesar 2,69 kali lipat dari total dividen tahun buku 2021 yang sebesar 2,72 triliun rupiah. Ia melanjutkan, memperhitungkan komposisi pemegang saham pemerintah yang sebesar 60%. Maka perseroan akan menyetorkan dividen senilai 4,39 triliun rupiah ke rekening kas umum negara. Sementara itu, atas kepemilikan 40% saham publik senilai 2,92 triliun rupiah. Akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing. Sedangkan 60% dari laba bersih perseroan atau senilai 10,98 triliun rupiah. Akan digunakan sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usaha berkelanjutan BNI ke depan, Rakyatumilaar bilang. Pihaknya tetap optimis dapat membukukan pertumbuhan kinerja positif seiring dengan agenda transformasi yang masih berjalan di tahun 2023. Sementara itu, lanjut dia, rasio kecukupan permodalan atau capital adequacy ratio pada level yang sehat mencapai 19,3% di Desember 2022. Sehingga perseroan memiliki kapasitas untuk membagi dividen dengan rasio dan nilai yang lebih besar. Terima kasih telah menonton!